Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, di video kali ini gue mau bahas update iOS 17.4 lagi ya. Nah, jadi buat kalian yang belum dapat update iOS 17.4, saran gue kalian coba aja masuk ke bagian setting, lalu kalian pilih general, dan kalian pilih software update. Harusnya di sana udah ada update-an untuk iOS 17.4. Nah, di video kali ini gue mau bahas soal bug yang ada di update kali ini di iPhone 15 Pro gue. Jadi gue udah pake HP ini tuh beberapa hari ya, setelah update iOS 17.4, dan ternyata gue ngalamin beberapa bug nih guys. Gue mulai dari bug yang pertama dulu di bagian kameranya nih, terutama di bagian mikrofonnya. Jadi sebelumnya gue udah sempat record video, gue udah hapus sih untuk footage-nya, gue udah sempat record video untuk bikin konten short, dan ternyata hasil sound dari videonya tuh kayak noise gitu, atau kayak kegesek barang gitu. Itu gue udah coba retake berkali-kali, itu hasilnya tetep sama, padahal gue cuma pegang handphone gue kayak gini aja, tanpa ada yang kesentuh di bagian mikrofonnya, dan itu gue berusaha untuk tetep stay gitu. Nggak kegesek benda apapun, atau nggak goyang banget gitu, enggak. Itu gue aneh banget sih, dan ternyata masalah tersebut fix ketika gue udah restart HP-nya. Jadi selama gue belum restart HP-nya, itu masih ngebug kayak gitu. Nah, buat kalian yang ngalamin masalah yang sama kayak gue, kalian coba restart aja HP-nya, siapa tau udah fix ketika kalian abis restart HP-nya. Untuk saat ini sih setelah gue restart, gue udah nggak pernah ngalamin hal tersebut, udah bersih lagi suara dari mikrofonnya, dan juga gambarnya ya sama aja kayak update sebelumnya, tetep bagus dan nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk bug yang kedua ada di bagian aplikasi foto. Jadi kalau misalkan kalian buka foto, dan lihat di bagian video misalnya, itu kan biasanya kan di bawah itu ada timeline-nya ya, yang kalian bisa geser-geser gitu. Dan ini kalau misalkan kalian tap, harusnya kan videonya kan berhenti ya, di bagian timeline-nya itu. Tapi ini videonya tetep jalan, dan kalau misalkan kita geser-geser untuk timeline-nya, itu jadi kayak ngelag banget. Menurut gue ini jadi cukup mengganggu sih, khususnya di aplikasi fotonya ya. Gue berharap sih untuk update iOS 17.4.1 selanjutnya, itu masalah tersebut udah di-fix juga. Nah, kalau misalkan gue cek komen di TikTok, itu banyak juga yang komen setelah update iOS 17.4, dan ngalamin bug. Ini ada iPhone yang hilang sinyalnya setelah update iOS 17.4. Nah, lagi-lagi nih guys, saran gue kalian jangan beli iPhone X Inter, yang imen-nya seumur hidup lah atau apapun, selama dia nggak bayar pajak, kalian nggak usah beli, karena ya pasti ujung-ujungnya bakal keblokir juga. Tinggal tunggu waktu aja. Karena kalau misalkan kita update iOS, terus kadang untuk modem frameware-nya itu juga di-update oleh Apple, jadi itu yang sering ngebuat iPhone kita tuh jadi hilang sinyalnya. Nah, jadi kalau misalkan udah keblok gini, ya kalian cari caranya sendiri, mungkin ada jasa unlock sekarang, atau gue nggak update juga kayak gimana, prosesnya ya kalian sebenarnya harus bayar pajak sih, biar email kalian tuh aman. Jadi kalau misalkan kalian mau beli iPhone, saran gue kalian mending beli iPhone yang resmi aja deh, biar email-nya itu nggak bakal keblokir, karena ya kalian beli handphone tuh tujuan utamanya untuk sinyal, untuk telepon dan segala macem. Kalau misalkan sinyalnya hilang, ya percuma juga gitu kalian beli handphone mahal-mahal. Nah, selanjutnya ada juga yang ngalamin bug di bagian Instagram, WhatsApp, Maps, Facebook, dan keyboard-nya delay. Untuk masalah ini sih gue nggak ngalamin ya guys, di social media semuanya aman selama kalian update aplikasinya. Jadi setelah kalian update iOS 17.4, saran gue kalian pergi ke App Store, dan kalian cek deh tuh, aplikasi kalian ada yang butuh update atau nggak. Dan kalau misalkan ada yang butuh update, kalian langsung update aja semua aplikasinya. Kalau udah, kalian force restart HP kalian. Nah, untuk cara force restart-nya juga sebenarnya gampang. Kalian tinggal tekan tombol volume mata sekali, lalu tekan tombol volume bawah sekali, dan terakhir kalian tinggal tekan tombol power yang lama, sampai HP-nya tuh ngerestart. Udah deh, habis itu HP-nya restart, dan kalian bisa masuk ke homescreen lagi. Selama beberapa hari gue update iOS 17.4, untuk baterainya sendiri, menurut gue di iPhone 15 Pro gue ini tuh, jadi lebih irit ya. Tapi mungkin beberapa dari kalian, ada juga yang ngalamin kok kayaknya tambah boros ya, setelah update iOS 17.4. Nah, disini gue akan kasih ke kalian beberapa tips, untuk bikin iPhone kalian tuh lebih irit lagi, khususnya buat kalian yang udah update di iOS 17.4. Yang pertama, kalian tinggal masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih general, dan kalian pilih airdrop, dan matiin fitur bringing device together. Karena kalau misalkan fitur yang satu ini aktif, HP kalian tuh akan terus-terusan standby, dan itu bikin boros baterai. Nah, jadi buat kalian yang jarang pake fitur yang satu ini, bisa gue bilang matiin aja, toh fitur airdrop tuh bisa kalian pake tetap seperti sebelumnya gitu, nggak ada masalah sama sekali, kalau misalkan kalian matiin fitur yang satu ini. Ya, itu sebenernya cuma fitur yang biar lebih keren aja sih, jadi kalau misalkan kalian deketin HP-nya, itu nanti akan langsung connect gitu, kalian bisa tukar kontak, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kalian nggak butuh fitur itu, ya mending dimatin aja, biar HP kalian tuh nggak boros baterainya. Kedua, ini khusus untuk yang pake iPhone Pro Series ya, mau itu entah 15 Pro Series, atau 14 Pro Series yang udah support Always On Display. Nah, jadi kalian tinggal masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih Display & Brightness, lalu pilih Always On Display. Di sini kalian bisa disable software papernya, kalau misalkan mau lebih hemat baterai, atau kalau misalkan kalian mau lebih hemat baterai lagi ya, dimatiin aja fitur Always On Display-nya. Jujur gue sendiri sih, untuk fitur Always On Display tuh gue nggak pernah pake, selama gue punya smartphone. Jadi ya mending kalau misalkan ada kayak di Android gitu, ada Always On Display ya, tap to show aja gitu, daripada jamnya tuh nyala terus-terusan. Tapi sayangnya di iPhone tuh nggak ada fitur tersebut gitu, nggak ada fitur tap to show untuk menculin Always On Display-nya. Jadi ya udah, mending dimatin aja saran gue sih. Tips yang ketiga, buat kalian yang udah pake iPhone 12 ke atas, yang udah support 5G, saran gue kalian masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih cellular, dan pilih cellular data option. Lalu kalian pilih voice and data. Nah disini, misalkan daerah kalian belum support 5G, saran gue kalian pake 4G atau LTE aja, biar HP kalian tuh nggak boros baterainya. Karena sepengalaman gue, ketika gue udah masuk ke kawasan yang udah support 5G, HP gue tuh jadi kadang suka panas gitu, dan itu bikin HP-nya jadi boros baterai. Kenapa panas? Karena ya dia nyari sinyal yang stabil gitu, untuk jaringan 5G-nya. Karena emang untuk saat ini, bisa gue bilang jaringan 5G tuh untuk sinyalnya belum sesetabil kayak 4G yang udah kita punya sekarang gitu. Jadi saran gue mending kalian stay di 4G atau LTE aja, biar HP kalian tuh nggak boros baterainya. Nah lanjut keempat, kalau misalkan kalian nggak pake fitur Siri, kalian matiin aja. Caranya kalian masuk ke bagian setting, lalu kalian pilih Siri and Search, dan kalian bisa disable semuanya, termasuk di bagian listen 4-nya. Kalian off-in juga, karena kalau fitur Siri ini aktif, lagi-lagi iPhone kalian tuh bakal terus-terusan standby. Jadi ya kalau misalkan nggak kepake, mending dimatiin aja. Lagipula untuk saat ini, Siri juga belum support bahasa Indonesia. Lanjut yang kelima, di bagian setting, kalian bisa pilih general, lalu pilih background up refresh. Nah disini kalian bisa matiin yang menurut kalian nggak penting. Contohnya, kalau gue nih gue aktifin cuma aplikasi chattingan aja sih. Kayak WhatsApp, Telegram, sisanya gue matiin semua, karena gue nggak butuh aplikasi-aplikasi yang lain, untuk jalan di background. Itu juga bikin HP kita jadi boros baterai, kalau misalkan banyak aplikasi yang jalan di background. Terakhir ke enam, di bagian setting, kalian pilih privacy and security, dan kalian tinggal scroll aja ke bawah, dan pilih analytic and improvement. Lalu kalian tinggal matiin semua opsinya disini, biar HP kalian tuh nggak terus-usah ngirim data ke Apple. Itu juga jadi salah satu yang bikin HP kita jadi boros baterai. Palingan itu aja sih, beberapa tips untuk bikin baterai di update iOS 17.4, jadi nggak boros. Kalian bisa cobain aja, untuk tips yang gue udah kasih tadi, dan kalian bisa tulis di kolom komentar, apakah baterai jadi lebih irit atau nggak. Oh iya, buat kalian yang ngalamin bug di update iOS 17.4, bisa banget ya kalian juga komen di bawah ya, biar kita sama-sama diskusi, nanti gue akan update untuk videonya lagi deh. Segitu aja palingan dari gue, jangan lupa juga kalian mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget, karena gue juga berbagi banyak banget informasi, tips and trick di sana juga, atau kalian juga bisa share ke teman-teman kalian, kalau misalkan video-video gue tuh bermanfaat buat kalian. Segitu aja dari gue, buat yang dari Sumur Gadget, pamit.